Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kehidupan dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sedangkan penderitaan akhirat seperti air yang ada di seluruh lautan Demikian usia Manakala usia dunia dibandingkan dengan usia akhirat Jangankan usia kita umat akhir jaman Umat manusia akhir jaman Seperti yang disampaikan dalam sabda Rasulullah SAW Usia-usia umatku antara 60-70 tahun saja Setelah itu kurang lebih Andai sejak Nabi Adam diciptakan Sampai dengan manusia yang terakhir-akhir Ada usia manusia sepanjang itu Dibandingkan dengan usia akhirat Maka usia dunia yang sepanjang itu Akan seperti air yang ada di ujung telunya Sedangkan usia akhirat seperti air yang ada di seluruh lautan Jadi kita di dunia ini sebentar saja Sementara saja Seratus tahun yang lalu kita belum ada Seratus tahun yang akan datang pastikan bahwa kita sudah Tidak ada Terbukti Nenek kakek kita ada yang sudah Terbukti bahkan ibu bapak kita ada yang sudah Tidak ada Kemarin yang tiada adalah tetangga kita Sudara kita Besok yang tiada bukan lagi Nenek kakek kita Ibu bapak kita Tetangga kita Besok yang tiada Nunggu giliran kita Artinya bahwa kita hidup di alam dunia ini Sebentar saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitanir rajim Kullu nafsin zaiqatil maun Setiap yang bernapas Yang bernyawa Akan merasakan apa yang disebut dengan penderitaan Syakaratil maun Nabi Adam alaihissalam Nabi Idris alaihissalam Satu ketika didatangi oleh malaikat malakal maun Dengan maksud untuk bersilaturahmi Berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam Akan tetapi Nabi Idris alaihissalam Memanfaatkan waktu kedatangan malaikat malakal maun Sehingga Nabi Idris minta sejenak dicabut ruhnya Untuk membuktikan betul enggak Bahwa yang datang ke rumahnya itu adalah malaikat malakal maun Maka malaikat malakal maun menjawab Aku tidak kuasa menjambut ruh siapapun Apalagi untuk menjambut Mencabut ruh engkau wahai Idris Kecuali mendapat izin daripada Allah SWT Kata Nabi Idris alaihissalam Engkau minta izin kepada Allah SWT Telah sampaikan kepada Allah Aku Idris ingin dicabut ruh sebentar saja Kemudian ruh itu dikembalikan ke dalam jasad Maka malaikat malakal maun pun Datang kepada Allah SWT Menceritakan perjumpaan dengan Nabi Idris alaihissalam Yang berujung minta dicabut ruh sebentar saja Akan tapi dimasukkan ruh itu ke dalam jasad Setelah dicabut Allah SWT singkat cerita mengizinkan Malaikat malakal maun pun kembali ke rumah Nabi Idris alaihissalam Maka ruh Nabi Idris dicabut oleh malaikat malakal maun Karena perjanjiannya dimasukkan kembali ruh itu Kedalam jasad Nabi Idris alaihissalam Maka ruh pun dikembalikan ke dalam jasad Nabi Idris alaihissalam Akan tetapi apa yang terjadi Nampak di wajah Nabi Idris alaihissalam Biru ke hitam-hitaman Nampak dalam sikap Nabi Idris Seolah-olah sedang menghadapi problem yang sangat besar Sehingga terpaksa malaikat malakal maun Bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam Wahid Idris apa gerangan yang terjadi Awal perjumpaan kau dengan aku Begitu ceria wajahmu berjumpa dengan aku Akan tetapi ketika usai dicabut ruh Dan ruh itu dimasukkan kembali kepada jasademu Wajah engkau biru ke hitam-hitam Sikap engkau seperti sedang menghadapi problem yang sangat besar Yang sangat berat Malaikat malakal not sering mencabut ruh Tapi ia tidak pernah tahu bagaimana rasanya dicabut ruh Sehingga ia ingin tahu lewat Nabi Idris alaihissalam Sehingga ia bertanya Kalau engkau ingin tahu bagaimana sesungguhnya Peristiwa dicabut ruh itu Engkau seolah-olah menebang satu pohon Pohon itu penuh dengan dahan ranting dan duri Kemudian pohon itu engkau masukkan di bokongku Tembus di ubun-ubunku Setiap dahan dan ranting mengikat usus dan uratku Setiap duri menyucuk setiap dagingku Kemudian engkau tarik dengan tenaga yang sangat kuat Nabi Idris bertambah nangis dengan deras air mata mengalir Membasai pipi dan jengkor Selahaya Ibar kata Wallahi aku tidak pernah merasakan penderitaan semacam itu Aku tidak pernah merasakan sakit semacam itu Saking menderitanya aku Sakitnya aku Sehingga terlepas ruh dengan jasadku Nabi Idris ini Hamba Allah yang soleh Dimaksum oleh Allah Tidak pernah maksiat kepada Allah SWT Tapi ketika dicabut ruh oleh Allah SWT Seperti itu penderitaannya Kita ingin bertanya bagaimana besok Kalau kita yang dicabut ruh Orang yang banyak maksiat Banyak nurhaka kepada Allah SWT Nabi kita Muhammad SAW Dalam detik-detik akhir hayat beliau Beliau sakit yang sangat luar biasa Sehingga nyaris kaki beliau tidak bisa berjalan Tangan beliau tidak bisa bergerak Padahal pagi hari itu Biasa bertausiah dihadapan para sahabat Akan tetapi kerana kecintaan kepada umat Kecintaan kepada sahabat Jauh lebih besar dibandingkan dengan sakit yang dideritanya Maka Rasul pun bisa berjalan Bisa berjalan Allah SWT Tidaklah kalian taat kepada setiap perintah-perintah Allah SWT Kalian jauhi setiap larangan-larangan Allah SWT Kemudian bila meneruskan Mungkin Ini tausiahku yang terakhir Setelah ini Aku tidak bisa bertausiah lagi dihadapan kau Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Pesan dan wasiatnya Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Manakala kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu Nisaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya Apakah dua perkara itu Kitab Allah Yang pertama adalah Al-Quran Wa sunnatur rasulih Yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW Setelah itu Rasulullah SAW lidahnya keluh Tidak bisa berbicara lagi Walaupun kelihatan ingin berbicara banyak Yang ada sorot matanya saja Maka Rasulullah SAW manfaatkan pada saat itu Untuk menatap seluruh wajah para sahabat R.A Yang membuat para sahabat Semuanya menangis Merasakan begitu dalam kasih sayang Rasulullah SAW kepada mereka Dan merasakan ini merupakan tatapan terakhir baginda Rasulullah SAW kepada mereka Tidak terkecuali Abu Bakar Siddiq Umar bin Khotob radiyallahu anh Usman bin Afan Dan terakhir Sayyidina Ali Karumallah wajah Ditatap satu-satu Dan mereka tidak sanggup Menahan tetesan air mata Sehingga mengalir pagi hari itu air mata Membasai pipi mereka Membasai jenggot mereka Akan tetapi Rasulullah SAW sudah mulai goyang Sayyidina Ali Sekatan langsung Rasulullah SAW dipeluk Kemudian dipapah ke kamar Peristirahatan Rasulullah SAW Dibaringkan di atas tikar yang terbuat dari pelepah korma Karena Rasulullah SAW sejak ia diangkat menjadi nabi Menjadi Rasul Tidak tidur di atas kasur empuk seperti kita Tidak tidur Di atas bantal empuk seperti kita Rasul tidur Di atas tikar yang terbuat dari pelepah korma Sehingga satu ketika Umar bin Khotob masuk ke kamar Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah bangkit dari tidurnya Membekas pelepah korma di punggung Rasulullah SAW Yang membuat Umar bin Khotob menangis pada saat ini Kemudian diserahkan oleh Sayyidina Ali kepada istrinya tercinta Siti Aisyah RA Diserahkan kepada putrinya tercinta Siti Fatimah RA Kemudian Dilahap keringatnya kerendak di sekujur rambutnya Basah keringat Tiba-tiba ada yang mengucapkan salam Di balik pintu kamar baginda Rasulullah SAW Siti Fatimah RA bergegas membuka pintu Ternyata ditemunya seorang laki-laki Dikatakan oleh Siti Fatimah Ayahku dalam keadaan sakit keras Tidak mungkin mencumpai tamu siapa Maka Siti Fatimah pun Kembali mengurus Ayahandanya tercinta yang dalam keadaan sakit Maka ditanya oleh Rasulullah SAW Tiba-tiba mata Rasulullah SAW terbuka Tiba-tiba Rasulullah SAW bisa berbicara Bertanya kepada Siti Fatimah Siapa gerangan yang datang Kata Siti Fatimah Seorang laki-laki Wahai ayah Aku sudah sampaikan kepadanya Ayah tidak mungkin mencumpai Laki-laki itu karena ayah dalam keadaan sakit keras Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Siti Fatimah Wahai Fatimah Dia bukan seorang laki-laki Dia adalah seorang yang dapat memisahkan Antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat Wahai Fatimah Dia adalah seorang yang dapat memisahkan Nikmat dunia dengan nikmat akhirat Wahai Fatimah Dia seorang yang dapat memisahkan Antara ru dengan jasad seseorang Dia adalah malaikat-mala kalmaut Yang sengaja pagi hari ini Diutus oleh Allah SWT Untuk datang ke kamarku Buka pintu itu Kaget luar biasa Siti Fatimah Ternyata laki-laki itu adalah malaikat-mala kalmaut Maka Siti Fatimah pun mengikuti Apa diperintahkan oleh ayahnya Dibuka pintu itu Malaikat-mala kalmaut Boleh aku masuk ke kamar engkau Kata Rasulullah Kenapa engkau harus bertanya Boleh atau tidak masuk ke kamarku Kata malaikat-mala kalmaut Aku dipandu oleh Allah SWT Sebelum aku masuk ke kamar engkau Aku disuruh oleh Allah SWT Bertanya kepada engkau Boleh atau tidak aku masuk ke kamar engkau Kata Allah SWT Kalau engkau menolak Aku disuruh kembali Akan tetapi Kalau engkau menerima Aku disuruh masuk Rasulullah SAW Bagaimana Aku bisa menolak kedatangan engkau Karena kedatangan engkau Yang akan mempercapat Perjumpaan aku Dengan Allah SWT Maka Rasulullah SAW Mempersilahkan Malaikat-mala kalmaut Untuk datang ke Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW Dicabut ruhnya oleh Malaikat-mala kalmaut Disaksikan oleh Malaikat Jibril AS Pada saat itu Ketika ruh sampai ditenggorokan Baginda Rasulullah SAW Rasul menjerit Rupanya Sakartil Maat Tidak pernah pilih Kekasih Allah SWT Sekalipun Imamul Ambiya Imamul Mursalin Wa Imamul Malaikah Al-Muqarabin Sekalipun Rasulullah SAW Salah menjerit Sekuat-kuatnya Sakitnian Ya Rab Sakaratil Maat Sakitnian Ya Rab Sakaratil Maat Ini Sakitnian Ya Rab Sakaratil Maat Ini Sehingga Malaikat Jibril AS Memalingkan wajah Ditanya oleh Rasulullah SAW Wahai Jibril Jijika engkau Memandang Wajah aku Di saat aku Menderita Sakaratil Maat Malaikat tiba Menjawab Siapa yang tega Melihat kerut Keni engkau Siapa yang tega Mendengar jeritan Engkau Menahan Pedihnya Sakaratil Maat Mohon maaf Kalau aku terpaksa Memalingkan Wajah Rasul Menjerit Kepada Allah SWT Jangan Engkau Timpakan Kepedihan Sakaratil Maat Ini Kepada Umatku Biar Aku yang Menanggung Setiap Penderitaan Sakaratil Maat Umatku Timpakan oleh Engkau Penderitaan Sakaratil Maat Yang akan Engkau Timpakan Kepada Umatku Engkau Timpakan Kepadaku Sekarang Masulullah SAW Dapat Merasakan Betapa Pedihnya Kalau ini Sakaratil Maat Ditimpakan Kepada Umatnya Kita Sebagai Umat Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Artinya Hadirin Walhadirat Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Begitu Pedihnya Sakaratil Maat Rasulullah Sesalam Mengijajahkan Doa Kepada Kita Agar Kita Diringankan Dalam Sakaratil Maat Allahumma Hawin Alayna Fisakaratil Maut Allahumma Hawin Alayna Fisakaratil Maut Allahumma Hawin Alayna Fisakaratil Maut Mudah-mudah Kita Semua Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diringankan Dalam Sakaratil Maut Kita Lebih Jauh Daripada Itu Dalam Sakaratil Maut Kita Kita Mengakhiri Akhir Kata-kata Kita Dengan Kalimah La Ilaha Illallah Rasul Bersabda Barang Siapa Yang Diakhiratnya Mengucapkan Kalimah La Ilaha Illallah Dia Dijamin Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Mudah-mudahan Sakaratil Maut Kita Semacam Itu Adan Allah Wa Iyakum Ajma'in Wa Adukhola Nafi Zubratil Muahidin Pijannatin Naim Akulu Kalihada Pastagfiruhu Inna Hual Gopur Rahim Subhanallah Wabihamdihi Subhanakallah Bihamdika Ashadu Allah Ilaha Anta Astagfir Kawa Atubu Ilai Subhanah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasipun Wassalamun Alam Alhamdulillah Rabbil Alamin Billahi Topik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh